Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Inilah sepenggal curhat mantan Ketua MK, Anwar Usman, terkait pencopotan dirinya dari jabatannya. Anwar tak terima dituding campur tangan dalam putusan batasan usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran untuk mencalonkan diri di Pilpres. Anwar juga tak terima dinyatakan melanggar keras kode etik Mahkamah Konstitusi. Ia menuding ada agenda politis untuk membunuh karakternya. Anwar mengkritik sidang kode etik yang digelar terbuka, padahal seharusnya tertutup sesuai aturan MK. Berbeda dengan Anwar, Mahfud MD menilai putusan MK sudah tepat. Ia pun mengaku bangga dengan putusan Majelis Kehormatan MK. Mahfud yang pernah memimpin MK ini menjelaskan alasan tak menghadiri sidang etik bersama para mantan hakim MK lainnya karena ia telah menjadi bakal cawapres. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto memilih bungkam dan kabur dari wartawan saat ditanya soal putusan MK-MK terhadap Paman Gibran. Sementara itu, baca pres Anies Baswedan meminta keputusan MK-MK ini bisa dijalankan dengan baik. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan Mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi akan memilih ketua baru pengganti Anwar Usman hari ini. Meski Anwar dinyatakan melanggar etik dan telah dicopot, namun putusan MK terkait batas usia capres-cawapres tidak batal. Keponakan Anwar Usman, Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melaju di kontestasi pemilu sebagai bakal cawapres. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV